Guys, biasa kan kalo nonton Lakers itu sampe habis, tapi udah 4 game sampe habis juga gak menang-menang ini. Cuaks, what's up basketball fans, welcome back to Timeout. Balik lagi dengan gurki padilla dan kita balik lagi di kelas Timeout. Dan kelas Timeout hari ini telat karena tiba-tiba roboh dong guys, rak sepatu gue. Tadi kalo kalian liat di opening itu ada rak sepatu kan. Dan tadi abis gue gak bikin Lakers, itu tiba-tiba jatoh guys rak sepatunya. Untung gak ketemu, apa gak kena kepala gue. Tadi gue sama Cicelyne kerja keras dulu untuk gue membersihkan masknya. Itu kenapa? Ini agak telat Timeoutnya. Tapi Los Angeles Lakers akhirnya resmi guys, tereliminasi dari NBA Playoff setelah hari ini. Makanya tadi gue nyapu guys, karena harus dikeluarkan sapunya. 4-0 dari Denver Nuggets kalahnya. Dan ini ya gue kualat sih gara-gara itu. Kayaknya ya. Tapi LeBron James kejam banget sih. Hari ini headline scene yang ambil. Karena tadi balik press conference, dia mengeluarkan coach. Bahwa dia, aduh gue mikir dulu lah tahun depan mau main lagi atau gak di NBA. Padahal harusnya naratifnya tentang Denver Nuggets. Pertama kali nge-sweep di NBA Playoff. Dan juga pertama kali masuk ke NBA Finals. Tapi di Bleacher Report yang paling gede, posternya LeBron James. Mungkin aja retire. Next season, awesome juga tommang LeBronnya. Yang beneran retired adalah jagoan favorit gue. Yaitu Carmelo Anthony. Nah, kalau dia udah resmi, pensiun guys. Setelah mainnya dia membuat video yang menurut gue membuat sampai merinding malah sih. Video thank you-nya dia. Dan ini gue udah pasang juga jeris-jeris yang Carmelo Anthony. Koleksi gue. Masih banyak sih di rumah sih. Tapi emang dari dulu gue ngumpulin banget. Karena ini adalah salah satu all-time favorite players gue. Dan ya, itu adalah topik utama kita untuk kelas timeout hari ini. And of course, seperti biasa guys. Sebelum kita mulai kelas hari ini, pastikan kalian tekan tombol like-nya. Dan kalian kalau ingin support channel ini lebih jauh, kalian bisa jadi member. Ataupun juga bisa memberikan donasi kepada content creator favorit lain. Yang kalau kalian di bawah sini ya. Dengan super thanks. Dan kalau gitu guys, thank you so much guys for joining my class today. Hopefully you guys akan enjoy the class today. Kalau gitu, langsung aja kita mulai. Dan kita akan mulai dengan Draft Prospect. Pertama kalinya hari ini kita bahas tentang calon rookie yang akan masuk ke NBA Draft. NBA Draft KPN. Tanggal 26 atau 28 Juni ya nanti ini. Tapi yang pasti gue hari ini memperkenalkan Amari Bailey. Bagi kalian yang udah ngikutin channel gue lama, kalian pasti tau lah. Udah gak asing lagi nama Amari Bailey. Karena dulu gue pernah ngeliput dia waktu di Sierra Canyon. Ya, dan dia last season juga main di UCLA. Dia itu juga dulu terkenal gara-gara mamanya. Mamanya sering viral waktu gue ngeliput Sierra Canyon. Kok liatin mamanya dong? Karena mamanya juga dulu sempet ngedate sama Drake. Tapi gue memang punya kenangan yang menurut gue sangat spesial juga tentang Amari Bailey. Karena kan dulu gue sempet di LA 4 bulan sama Ciseline. Itu lagi jaman-jaman masa COVID. Lalu vaksin baru keluar. Nah, di Amerika sejak vaksin itu baru keluar. Itu udah langsung mulai itu high school games gitu. Dan itu kenapa gue pernah ngeliput Amari Bailey dan juga Sierra Canyon. Itu seru banget. Tapi memang sayangnya waktu itu brownie cedera. Jadi gak bisa ngeliput brownie main. Tapi Amari dari situ gue bisa lihat emang dia super talented dan juga punya potensi banget. Sebagai freshman di UCLA, tingginya sekitar 193 cm. Dia itu sempet bawa UCLA sampai Sweet 16 sebelum mereka akhirnya kalah dari Gonzaga. Tapi di game itu he play really well, man. Itu dia 19 poin dan juga 5 rebound. Dan minggu lalu itu ada draft combine. Dimana beberapa prospek NBA draft mencoba untuk menaikkan stoknya dia. Dan yang beneran kalau si Amari Bailey ini naik stoknya langsung setelah bermain bagus di beberapa scrimmage gamenya. Dan yang terakhir itu kalau gak salah, dia sempet 19 poin dan juga 6 asis. Dan gue kalau ngeliat Amari Bailey. Ini kayaknya dia akan jadi bintang sih di NBA. Karena memang aura superstarnya dia tuh tinggi banget sih. Lo bisa lihat gak dari cara dia carry himself juga. Naik mobilnya aja kalau halau udah naik Lamborghini dia. Tapi dia sebagai pemain basket, strength-nya, ball handling-nya bagus. Explosive banget first step-nya. Athletic. Dan dia bisa finish with context. And of course defense-nya juga lumayan bagus. Tapi menurut gue dari sisi underweighted-nya dia adalah passing-nya sih. Passing-nya dan juga playmaking skills-nya. Menurut gue dia punya insting untuk passing lumayan bagus sih. Untuk bisa menemukan temennya. Yeah, man. Di combine-main menurut gue beberapa kali juga dia asisnya cukup banyak. Tapi memang kelemahannya tinggal satu aja sih. Kelemahannya itu bisa konsisten. Nembak 3 poinnya. Tapi kayaknya kalau gue lihat ya. Dia bisa naik ke first round. Kita tahu awal-awal itu dia diprojected untuk second round. Tapi kayaknya setelah dia main di NBA combine. Kemarin menurut gue dia bisa banget sih first round. Dan kayaknya Utah Jazz nomor 28 boleh sih ngambil Mary Bailey sih. Kayaknya Utah Jazz lain dari Laurie Markkinen. Mereka butuh... Ada Laurie Markkinen juga Walker Kessler. Kayaknya butuh satu ini nih. Sosok untuk guard. Menjadi bintang dan diangkat yang masih muda. Jadi kayaknya cocok sih dia kalau mau mengambil si Mary Bailey di posisi 28 nanti. Jadi itulah untuk draft prospect hari ini. Kita akan pindah ke idola gue men. Setelah 19 season akhirnya memutuskan untuk pensiun. Mellow 10 kali jadi NBA All-Star. Main untuk 6 different teams. Kalau nggak ngitung si Atlanta Hawks. Dia nomor 9 untuk NBA All-Time Scoring List. Dengan 28.289 poin. Dan dia juga mendapatkan 3 gold medal Olympics. Wah USA Mellow. USA Mellow sih nggak ada obat sih. Paling jago sih menurut gue. Tapi cuma gue sedihnya emang Mellow nggak pernah juara NBA. Jadi gue selalu diledekin juga. Kalau jagoan gue nggak pernah juara NBA. Pahal tahun 2009 ya. Kalau hal-hal lawan Los Angeles Lakers itu nyaris. Kalau hal-hal sama concy billips ya. Itu hampir ya mereka masuk ke NBA Finals. Tapi sayangnya emang belum rejeki aja. Kalah sama Los Angeles Lakers. Ya waktu itu Kobe. Lalu juga Trevor Ariza tuh juga lumayan jago sih. Seinget gue di series itu ya. Tapi kenapa gue bisa ngefans banget sama Mellow. Sebenernya alasan ini nggak pembahas sih. Jadi gue ketemu Mellow itu di awal-awal tahun 2004-2005. Dia tuh baik banget sih. Baik banget. Ramah banget. Dan dia itu mau. Kalau diajak foto tuh selalu langsung mau sih. Jadi waktu itu gue sempet ketemu di Vegas. Lalu juga sempet ketemu di Jepang ya. 2006 untuk FIBA World Cup. Very welcoming banget. Dan dia tuh udah ketemu gue kayak 3 kali, 4 kali gitu. Lama-lama inget loh. Lama-lama inget. Misalnya nyolek dulu. Misalnya nyapa gue duluan. Kadang-kadang. Kalau pas ketemu waktu kayak di NBA All Star 2010 juga. Jadi itu kenapa menurut gue. Gue mau milih Mellow sebagai pemain favorit gue. Karena dia memang very friendly. Very easy going banget. Down to earth. Dan juga ke wartawan-wartawannya gue baik sih. Gue waktu itu pernah interview juga. Beberapa kali. Walaupun gue sayangnya belum jadi YouTuber. Belum jadi vlogger. Jadi belum ada videonya. Ya. Tapi bener-bener berkesan banget lah. Setiap gue kali ketemu. Carmelo Anthony. Ya. Ya itu kenapa alasannya gue diehard Carmelo Anthony fans banget sih. Tapi Mellow tapi. Man. He was a bucket tuh. Dari jamannya Syracuse. Lalu masuk Denver Nuggets. Lo kok udah di elbow. Ataupun juga udah di post. Dia ngejap-ngejap gitu. Gak bisa dijaga menemba. Kayaknya meet range-nya gokil banget sih Mellow ini. Menurut gue. He is one of the best. Man. One of the best scores. Ya. Lo bisa liat deh. Di nomor 9 gitu kan. One of the best scores in the NBA history. Ya terus kalo juga main untuk tim USA juga gak ada obat memang untuk tim USA. Nembaknya juga masuk terus. Itu kenapa dia sempet. Kau gak salah ya. Jadi salah satu leading scorernya untuk tim USA. Kita juga gak boleh lupa dia sempet dipanggil hoodie Mellow juga. Gara-gara pas tahun 2017 sih. Ini alatnya sama Chris Blakely itu dia pake hoodie mulu sih. Jadi. Itulah beberapa memori gue tentang Carmelo Anthony. Great basketball player but even a better person off the court. Menurut gue. Dan sekarang kita bisa ngikutin anaknya nih. Kayan. Kayan kayaknya bakal jago sih menurut gue sih. Kayan very athletic sekarang ini juga. Jadi. Karena kita gonna watch Kayan man. Mencoba mengejar mimpinya dia menjadi pemain NBA. So thank you Carmelo. Happy retirement and stay mellow. Tapi semoga sih ke depannya ini gue bisa dapet kesempatan sih untuk interview. Ataupun juga satu frame dengan Carmelo Anthony sih. Itu adalah salah satu goal gue sih ke depan. Semoga aja bisa ketemu dia somewhere. Dan dia lagi relax dan lagi santai. Jadi bisa diajak ngobrol santai. Tapi kan yang bingung adalah Nuggets. Nuggets itu mau retire nomor 15-nya gimana tuh? Karena lu wajib sih sebagai Denver Nuggets organisasi. Lu harus sih retire si Carmelo Anthony punya jersey sih. Tapi sekarang ini masih dipake sama Yogi. Yogi juga akan menjadi probably the goal. The goal untuk Denver Nuggets. Jadi mungkin one day lu harus retire dua-duanya sih nomor 15 itu nanti. Terima kasih telah menonton. Sesuai janji guys. Dua gelas kan kalau memang Lakers kena sweep kan. Tapi excuse me. Yogi and the Denver Nuggets men berhasil nge-sweep Lakers hari ini. 4-0 untuk masuk ke NBA final pertama kalinya untuk Denver Nuggets. Eh man ini mungkin gimmick terakhir sih. Gimmick terakhir kita minum air season ini. Oh my God. Dua gelasnya banyak juga sih airnya ternyata ya. Gue tadi mikirnya at least Lakers bisa ngambil satu game sih hari ini. Apalagi tadi Opal Brown udah gave his all man. 40 poin. 10 rebound and 9 assist. Tapi Lakers masih fall short. 113-111 dari Denver Nuggets at home. Dan ya itu kenapa tadi pas opening harus keluar sapunya guys. Gila sih tega banget sih Anthony Davis sama Rui Hachimura. Si gak mau bantuin Opal LeBron sih. Edy sih. Lu sih harus malu sih Edy sih. Lu mahal lu sih sama LeBron udah 38 tahun. Tapi masih kasih semuanya man. Edy hari ini offensively menurut gue sih. Memalukan banget sih. Dia cuma 21 poin. Harusnya dia bisa lebih agresif. Harusnya dia bisa 35 poin. 37 poin untuk bantu LeBron. Jadi Edy. Lu harus malu sih. Harus malu sih menurut gue sih. Sebagai anak muda yang diharapkan sebagai pembantunya. Atau yang sebagai supporternya LeBron James misalnya. Tapi Opal LeBron hari ini gila sih. Dia ngabisin tankinya sih. Diabisin semua isi bensinnya. Karena dia main 48 menit. Dan dia cuma duduk 4 detik guys. Di game ini. So gue respect banget sih sama Opal LeBron. Yang masih nge-hate sama Opal LeBron. Gue udah gak ngerti sih. Emang mungkin gak punya hati. And just being a hater aja sih menurut gue sih. Lu umur 38 tahun. Deep in the playoff. Dan masih nge-carry men. Masih nge-gendong tim ini. Sampai detik-detik akhir sih. Gila sih Opal LeBron sih fix. Besok harus ngurut tuh di MCO sama Pak Arief sih. Fix. Gak ada obat tapi Opal LeBron men. Pahal tadi Darwin M. Gue liat dia udah ngikutin adjustment yang gue kasih tau di timeout sih. Kasih tau. Kayak dia nonton timeout aja kemarin. Tapi dia udah bener disini gue masukin Ria Hachimura. Masukin Danny Schroeder juga tadi. Di bawah pertama keliatannya kayaknya adjustment itu oke banget. Mainnya dengan energy yang lebih bagus. Mainnya lebih cepet juga. Apalagi tadi LeBron juga di bawah pertama. Sempet 31 poin langsung. Gila gak bisa miss. Lakers juga langsung unggul 15 poin at halftime. Tapi sorry Darwin M. Gue gak bisa bantu lu. Adjustment di second half. Tadi harusnya lu WA gue dulu lah. Biar gue kasih tau adjustmentnya apa yang cocok di second half. Tapi Lakers seperti biasa lah. Ngacoknya di kuartal ketiga. Diajakin ngebut. Diajakin lari sama Denver Nuggets. Tadi transisi terus. Denver Nuggets lu tau lah ya. Mereka bisa mengandalkan si MPJ tadi. 3 poin di transisi. Caldwell Pope. Sempet N1 juga di depannya. Anthony Davis. Bruce Brown. Siapa lagi tadi. Aaron Gordon juga. Semuanya bagus banget menurut gue di kuartal ketiga. Dan akhirnya. Nuggets itu outscore Lakers 36-16. Dan Nuggets pun langsung leading. 5 poin tadi. Going into the fourth quarter. Pada tadi di final quarter juga. Jokic itu udah sampe kena 5 foul. Pertengahan jalan. Tapi Jokic tetap tenang. Dia tetap main. Dan juga menghabiskan. Apa ya habisnya di game ini. Dan lu bisa liat sih. Kalo di si Jokic ini. Gak mau kalah. Dan dia gak mau ada game kelima sih. Karena that 3 poin though. Di sisa 2 setengah menit. Tengok halnya. Yang dia 3 poin itu. Di depannya AD to beat the shot clock. That was the killer though. That was the killer. Menurut gue karena temakan itu. Menurut gue bikin jatoh mentalnya pemilik. Karena mereka udah main defense. Bagus-bagus. Udah mau habis shot clocknya. Tapi Jokic ngelempar ngasal gitu. Bolanya masuk sih. Nyesek sih menurut gue. Dan terakhir juga Jokic. Overpowering si AD. Ya AD selama seri ini sih. Overpower banget sih sama Jokic. For a layup. Sayangnya gue gak nemu. Highlightsnya tadi di IG. Untuk kasih liat kalian. Dan layup Jokic itu memberikan. Leading 113. 111. Terakhir itu. Dan Lebron. Terakhir. Dia kayak udah capek sih. Jujur pasti capek banget. Karena dia juga tadi jaga Jokic. I think jaga Jamal Murray juga. Dia mencoba sih untuk layup. Dia mencoba untuk melakukan layup. Tapi. Memang help defense dari Jamal Murray. Bagus banget sih. Dan ini memang mungkin strategi juga. Dari Coach Malone. Saat Lebron layup itu. Dia melewati Aaron Gordon. Harus ada satu pemain lagi. Yang mencoba untuk ngeblock. Dan tadi Jamal Murray menurut gue. Played. Great help side defense banget. Untuk ngestop si Opa Lebron. Dan ya. Disitu. Momen pertama kali. Akhirnya Nuggets bisa lolos ke NBA Finals. Dan juga. Belakuan sweep. Di NBA Playoffs. Dan gue pertama paling happy. Adalah untuk Coach Mike Malone. Dari dulu gue ngefans banget sama Mike Malone. Sebenernya dari jamannya dia Sacramento Kings. Menurut gue dia underrated banget. Dan Nuggets. Udah berkali-kali men. Knocking on the door. Untuk bisa masuk ke NBA Finals. Dan akhirnya kali ini terjadi banget. Terjadi akhirnya. Dan happy banget sih. Karena lu bisa liat ya. Dia sama abang-abangnya Jokic. Itu deket banget men. Amin sama abangnya Jokic. Bisa peluk-peluk. Dia angkat sama abangnya Jokic. You could tell. That this team is a family sih. And of course. Nikola Jokic. Ini 30 point. 14 rebound. 13 assist. Ini triple-double ke-lapannya. In the NBA Playoff. Dan dia mengacaukan rekornya. World Chamberlain. Di tahun 1967. And Jokic. Was the best player though. In the series. Dia deserve banget. Untuk menang Dead Irvin. Magic Johnson. MVP. Was in Conference Files Trophy. Average-nya juga triple-double di series ini. Kadang-kadang. Kita semua lupa ya. Kalau Jokic ini tuh. Pick nomor 14 sih. Pick nomor 14. Dan pick-nya itu pas lagi iklan Taco Bell. Jadi. Luar biasa banget sih. Dan sekarang ini juga back-to-back MVP. Harusnya dia hat-trick MVP. Menurut gue tahun ini. Tetap. Gue tetap sih. Keky banget. Nanti gak menang MVP tahun ini. Yeah man. Kayaknya kalau gue jadi ke NBA Files. Gue kayak wajib sih. Nanya tentang. Jokic ini second round play. Second round pick loh. Mau nanya sih. Kepamu main-main nugget sih. Apakah mereka sadar tentang hal itu. Atau tidak gitu loh. Jadi. Gue inget banget. Lu pertama menonton Jokic itu. FIBA World Cup 2016. Dan dia tuh masih main sama Serbia. Dan disitu dia lumayan gemuk sih. Masih. Dan gue. Gak nyangka dia akan sejago ini. Jokic is probably the best player in the NBA right now. Jamal Murray harian 25 poin. Of course. Happy juga untuk Jamal Murray. Kita tahu. He went through a lot. This last couple of season. Dimana dia kecederai ACL. Dia takut di trade. Dan sekarang. Dia masuk ke NBA Finals. Jadi. Gue gak tau nih. Kalau dia masuk NBA Finals. Jamal Murray akan tetap main buat. Tim Nas Kanada. Atau gak nih. Di FIBA World Cup. Jangan sampai dia batal. Dia datang ke Jakarta nih. Karena. Akan banyak orang sih. Yang main banget nonton Jamal Murray live. Nanti di Jakarta. Tapi kunciannya menurut gue hari ini adalah. Aaron Gordon sih. Dia 22 poin. 3 dari 5. 3 poinnya. Kalau gak ada dia. Jaminan sih. Hari ini. Denver gak akan bisa menang. Karena. Dia dari. Membuat beberapa key basket juga. Tadi. Apalagi di kuartal ketiga. Dan berapa kali tuh ke cut. Tiba-tiba dia boring. Ngedang. Gitu. Dan pasti dia juga gak back down. Dari jaga Lebron James. Tadi Lebronnya sampai frustasi. Mau ngajakin dia ribut. Aaron Gordon is just tough man. Dan sekarang ini. Kita. Bisa mengenal Aaron Gordon tuh. Gak hanya sebagai seorang dunker sih. Tapi dia juga seorang defender yang hebat. Dan juga. Difference maker. Untuk Denver. Nah guys. Denver tapi memang pantas menang lah ya. Kita bisa tau dia. Adalah tim dengan. City nomor 1. Mereka the best team in the Western Conference. The whole season. Jadi ini kenapa menurut gue. Mereka deserving banget. Untuk bisa masuk ke NBA Finals. Untuk Lakers. It's going to be a very interesting off season. Dimana kita tau. Mereka harus bisa. Resign Austin Reeves. Itu adalah mungkin PR nomor satunya mereka. Dan yang kedua. Kalau bisa mereka harus bawa balik. Dwi haji murah juga sih. Biar seberapapun besar gajinya itu. Jangan sampai kejadian Alex Crusoe. Kejadian lagi season ini. Dan Lebron. Seperti gue bilang. Tadi dia mencuri headline-nya. Dengan bilang. Apa dia mau mikirin dulu. Apakah tahun depan dia mau lanjut. Atau tidak. Ya ya. Dan Chris Haynes. Yang mengeluarkan berita ini adalah. Chris Haynes ini kayaknya. Sohibnya. Ini deh. Rich Paul nih kayaknya. Makanya itu kenapa dia harus tulis. Kalau si Lebron ini mau pensi. Biar semua orang memberitakan ini. Tapi menurut gue lebay banget sih. Anjing ini media-media Amerika. Menurut gue harus kasih shine lah. Harus kasih shine ke Denver Nuggets. Masuk final. Itu kenapa gue juga. Nggak ada tulisan judul Lebron. Nggak ada tulisan foto Lebron. Di thumbnail. Ataupun juga di judul. Karena gue mau memberikan. Kredit. Dan juga mau memberikan. Apa ya. Props. Untuk Denver Nuggets. Sekarang. Ini. Mimpinya Lebron itu. Masih pengen main sama Brownie James. Jadi gue nggak percaya. Kalau Lebron itu akan retire sih. Jadi. He's not going to retire. Kalau dia mau retire. Pasti akan ada farewell tour. Nggak mungkin si NBA. Nggak bikinin dia farewell tour man. Farewell tour. Bahasa Inggris gue. Karena. Kita tahu lah. He's one of the greatest. Dia tahun ini juga ada mencayang. Rekord scoring juga. Jadi. Menurut gue. Kalau si Lebron. Ngomong dia mau pensiun gitu. Dia mungkin kasih kode-kode. Ke front office-nya Lakers. Kalau dia. Pengen Kyrie Irving. Give me Kyrie Irving next season man. I think. Ini juga memberikan pressure sih. Kepada si Rapelinka. Untuk bisa. Memberikan bantuan kepada Lebron. Kita tahu. Of course. D-Low. Harusnya bantuan. Tapi D-Low akhirnya mati. Nggak bisa dipakai di series ini. Ya D-Low semoga nggak ke China sih. Tapi. Yang pasti. Jokic bisa menang. Dan Denver itu bisa menang. Karena. Dia itu dapat bantuan banyak banget sih. Jadi. Itu kenapa menurut gue. Si Lakers. Eh. Si Lebron ini memberikan pressure. Kepada Rapelinka. Untuk memberikan dia. Mungkin lebih banyak lagi. Bantuan next season. Agar bisa. Content for a championship. Tapi. Gue nggak percaya berita ini. Kalau Lebron akan pensiun. Jadi ini cuma clickbait aja. Menurut gue. Lebron will be back guys. Will be back man. Guarantee sih. Harusnya sih. Karena. Mimpinya dia adalah. Untuk bisa bermain dengan Brownie James. Dan Brownie mungkin bisa masuk ke NBA. Kira-kira dua musim lagi lah ya. Kecuali kalau dia di USC tahun depan. Bisa jago banget sih. Kalau dia di USC tahun depan. Bisa jago banget sih. I think next year dia bisa. Akan bisa. Langsung ikutan. Eh no. Nope. Ya berarti dua tahun lagi bener ya. I think 2024 ya. 2024 baru bisa masuk ke NBA draft. Kalau emang dia langsung jago sih. Di USC menurut gue. Jadi. Ya itulah timeout hari ini. Dan. Prediksi besok. Boston Moneyline man. Let's go. I think. Abis malu-maluin kemarin. Saatnya lah. Bounce back dan juga menang satu game lah. Untuk Boston Celtics. Masih mau sih. Di troll-troll terus sama Miami Heat. Dan juga Jimmy Butler. Janganlah. Menang dulu lah Boston Celtics lah. Biar seru. So. Player of the Day. Kita ada Yoke. So of course. The Joker. 30 point. 14 asis. 13 asis. Dia membantu. Denver Nuggets. Untuk bisa mencapai. Ke NBA Finals. Untuk pertama kalinya. And. He was the MVP juga. Untuk Western Conference Finals. And that is why. He is our player of the day. So timeout gang. Thank you so much for watching today. Seperti biasa guys. Jangan lupa untuk like. Jangan lupa untuk comment. And thank you guys for watching. And I will see you guys again very soon. Peace out everybody. Peace out everybody.